Sosok yang perintahkan untuk mencobot baliho Ganjar Mahfud memberikan klarifikasi terkait aksi tersebut. P.J. Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya memberikan klarifikasi terkait pencobotan baliho dan pendera PDIP di Gianyar, Bali. Jenderal Bintang 2 itu mengatakan bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak ada pencobotan baliho dan sepanduk. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahendra pada selasa 31 Oktober. Mahendra mengatakan bahwa yang dilakukan aparat saat itu hanya menggeser sementara alat sosialisasi partai. Baliho digeser agar estetika di lokasi yang dikunjungi Presiden Jokowi tetap terjaga. Menurut Mahendra, setelah kunjungan selesai baliho tersebut dipasang kembali. Mahendra mengatakan bahwa tidak ada maksud lain kecuali kegiatan bisa berjalan dengan nyaman. Sementara itu menurut pantauan Tribun Bali, baliho parpol memang sempat diturunkan saat Jokowi berkunjung ke pasar Bulan Batu Bulan Bali. Baliho tersebut diletakkan di pinggir lahan kosong. Dilansir dari Tribun Bali, baliho tersebut sudah dipasang di tempat semula. Seorang tukang parkir Pasar Bulan, anak agung Gede Putra mengatakan baliho itu telah dipasang seusai Jokowi meninggalkan pasar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.